Hai guys, balik lagi di Cetak Goal Harian bersama aku, Fia Gizel. Hari ini depan terbaru dari Leicester City meraih kemenangan pertama mereka setelah menekuk Nottingham Forest. Sementara itu ada Gonzalo Higuain yang akan gantung sepatu pada akhir musim ini. Simak selengkapnya di Cetak Goal Harian berikut. Berita pertama ada Eric Ternak yang menyebut dia akan mainkan Cristiano Ronaldo karena untuk menjaga citranya. Beli ke kabar Spanyol, ada Carlo Ancelotti yang merencana mengisirkan pemainnya seusai piala dunia. Eric Ternak banyak mendapat kecaman pada laga dari Bim Manchester kemarin. Sebab pelatih asal Belanda ini gak memainkan sang mega bintang yakni Cristiano Ronaldo. Roy Kinn menyakini kalau Ternak gak menghormati Ronaldo sebagai pemain bintang. Kinn bilang kalau Ronaldo seharusnya dijual pada musim panas lalu daripada harus terus dicadangkan. Di sisi lain, Ternak gak memainkan Ronaldo atas dasar respect pada sang pemain. Pasalnya saat itu Setan Merah sudah tertinggal 0-4 dan itu bisa mencoreng karir Ronaldo. Carlo Ancelotti bakal mengisiratkan para pemainnya yang akan tampil di piala dunia mendatang. Menurut laporan Football Espana, Ancelotti bakal meliburkan pemain setelah perhelatan piala dunia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pemain yang mengalami kelelahan. Dalam wawancaranya, Ancelotti mengatakan bakal meliburkan pemainnya sampai pertengahan Januari mendatang. Walaupun begitu, Ancelotti menyebut kalau itu masih sekedar wacana dan masih bisa berubah. Sebab Ancelotti gak tahu pasti terkait masa depan. Manchester United menelan kekalahan saat bertandang ke markas sang rival yakni Manchester City. Setan Merah sendiri sudah kebebolan 4 gol pada saat lawak pertama berakhir. Saat itu, Gary Neville menyoroti pemain The Red Devil yang dianggap tampil buruk. Dia mengatakan kalau para pemain setan merah gak siap menghadapi Manchester City. Alasannya karena dia menilai para pemain terlihat sangat gugup dan grogi. Neville juga berharap kalau pemain setan merah bisa lebih tenang saat menjalani laga-laga besar. Bruno Fernandes sebut kekalahan Manchester United disebabkan karena pemain MU sudah ketar-ketir. Masih dari kabar Premier League guys, ada Overhampton yang membidik Ruben Amorim sebagai pelatih terbarunya. Bruno Fernandes menyampaikan komentar seusai Manchester United di bantai Manchester City. Bruno menilai para pemain The Red Devil sudah ketar-ketir terlebih dahulu. Bruno bahkan rendah diri dan menganggap mereka sebagai pemain mediokar di hadapan squad Citizen. Walaupun begitu, Bruno meminta rekasih timnya untuk bisa bangkit. Berikutnya, setan merah akan bertanding menghadapi Omonia Nejosia dalam laga lanjutan Europa League. Di laga sebelumnya, mereka menang setelah melibat Serif Tiraspol 0-2. Liverpool melakonis jumlah pertandingan musim ini dengan berbagai catatan buruk. Akibatnya, squad The Reds gagal bersaing di papan atas dan kini bertahan di peringkat 9. Sang pelatih yakni Jurgen Klopp pun dirumorkan bakal meninggalkan Anfield di musim ini. Akan tetapi, pelatih asal Jerman ini mengatakan masih ingin bertahan di squad The Reds. Dia menyebut dirinya konyol seandainya enggak bertahan di Anfield. Sebab mantan pelatih Borussia Dortmund ini baru saja memperpanjang kontraknya pada bulan April lalu. Wolverhampton baru saja memocat Bruno Lage dari kursi kepelatihan. Pemocatan ini enggak terlepas dari sejumlah kekalahan termasuk di pekan ke-9 menghadapi West Ham United. Menurut laporan dari media, Goal, Wolverhampton dirumorkan akan merekrut Ruben Amorim sebagai pelatih terbarunya. Amorim sendiri jadi buah bibir di Sporting Lisbon. Pasalnya, pelatih asal Portugal ini mengakhiri puasa gelar Sporting selama 19 tahun. Seandainya terpilih, Wolverhampton kembali melanjutkan tradisi merekrut pelatih dan pemain asal Portugal. William Saliba mengonfirmasi kalau dirinya dan Arsenal sudah memulai membicarakan pembaruan kontraknya. Namun masih belum diketahui berapa lama durasi yang disiapkan The Gunners. Penampilan konsisten Saliba disinyalir jadi penyebab The Gunners mau memperpanjang kontraknya. Di awal musim ini, Saliba jadi pemain yang enggak tergantikan di jantung pertahanan. Performa apik Saliba ini justru bertolak belakang dengan tiga musim sebelumnya. Pasalnya, selama tiga musim tersebut, The Gunners meminjamkan Saliba ke klub lain. Gonzalo Higuain akan gantung sepatu pada akhir musim MLS ini. Kita juga kita lihat guys, ada Polo di Kanyoni yang menyebut pemain Inter Milan cuma pencitraan dan enggak ada semangat untuk menang. Perjalanan karir Gonzalo Higuain sebagai pesepak bola nampaknya akan segera berakhir. Pemain berusaha 34 tahun itu mengumumkan akan gantung sepatu di akhir musim. Kabarnya mantan pemain Real Madrid ini akan pensiun setelah MLS musim 2022 berakhir. Pernyataan tersebut dia sampaikan pada sesi konferensi pers bersama Inter Miami. Dalam konferensi persnya, Higuain terlihat enggak kuasa menahan tangisnya. Sebab dia menyebut kalau waktu untuk meninggalkan sepak bola telah tiba. New Balance baru saja merilis sepatu terbaru mereka. Menariknya pada perilisan itu, Rahm Sterling terpilih untuk menjadi model pada merek sepatu tersebut. Saat itu, Sterling melakukan sesi pemotretan di atas kursi bus berwarna biru. Uniknya, warna sepatu dengan model boot furan V7 itu seakan-akan menyatu dengan warna dari kursi bus tersebut. Sementara itu, Sterling sebelumnya sudah merilis sejumlah produk dari New Balance termasuk jaket. Pada musim panas ini, Sadio Mane memutuskan bergabung dengan Bayern München. Pemain asal Senegal ini menyalahkan Jurgen Klopp sebagai penyebab dirinya cabut dari Liverpool. Mane pun mengawali musim perdananya di Bayern München dengan catatan 4 gol. Sayangnya, Mane harus puasa gol dalam beberapa laga terakhir. Akibatnya, dia pun mendapat kritikan terkait performa buruknya tersebut. Akan tetapi, Mane menegaskan kalau pindah ke Bayern München bukanlah perkara mudah. Inter Milan menelan kekalahan atas Ais Roma pada pekak ke-8 seri A kemarin. Kekalahan ini membuat konten Kapten Lazio yakni Paulo Dikania memberikan komentar. Dikania mengklaim kalau para pemain Nerazzurri tidak punya semangat untuk menang. Selain itu, dia juga menyebut pemain cuma pencitraan saja di depan fans. Alasannya karena mereka ingin menyelamatkan karir dan citranya masing-masing ketimbang klub. Dia pun berharap Nerazzurri bisa kembali bangkit ke dalam perebutan gelar juara. Sejak bergabung ke Tottenham Outspur, Jets fans belum dimainkan sebagai pemain utama. Banyak yang mempertanyakan alasan anteno Conte memboyongnya ke London. Menanggapi pertanyaan tersebut, Conte justru memarahi para fans tersebut. Dia meminta para fans itu diam dan tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak dipikirkan. Sebab Conte menilai kalau para penggemar hanya melihat saat sesi pertandingan saja. Hal ini berbeda dengan dirinya yang melihat para pemainnya selama sesi latihan. Next, PSV Eindhoven berniat memanfaatkan Manchester United dengan menjual kodi Gakpo dengan mahar selangit. Masih dikabar Dread Devil, ada Rick Tentnack yang membeberkan alasan sering mencandangkannya Kasemiro. Rencana Manchester United merekrut kodi Gakpo kembali menemui titik buntu. Menurut laporan, kalau PSV Eindhoven membanderol Gakpo dengan mahar selangit. Football Tracer mengklaim mengharapkan mencapai 50 juta euro atau sekitar 749 miliar rupiah. Seandainya dibeli, Gakpo pecahkan rekor penjualan termahal PSV sepanjang sejarah. Harga mahal ini sebanding dengan performa Gakpo di atas lapangan. Pada musim ini saja, dia sudah mencetak 8 gol dan 6 asis dari 8 pertandingan era divisi. Sejak didatangkan dari Real Madrid, Eric Tentnack jarang memberikan menit bermain kepada Kasemiro. Terbukti pelatih asal Belanda ini sering memainkannya pada babak kedua. Tentnack membantah Kasemiro dibeli mahal cuma untuk cadangan saja. Dia menyebut gelandang berhasil itu masih dalam proses adaptasi di squad The Red Devil. Tentnack pun memastikan Kasemiro masuk dalam rencananya. Kabarnya, matan gelandang Real Madrid ini berpotensi tampil sebagai starter menghadapi omonnya Jumat mendatang. Leicester City meraih kemenangan pertama mereka setelah mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 4-0. Masih di laga yang sama, ada James Madison yang mencatatkan rekor baru. Pekan ke-9 nampaknya jadi pekan keberuntungan bagi Leicester City. Sebab pada pekan tersebut, squad The Foxes meraih kemenangan pertama mereka di Premier League. Saat itu, anak asu Brandon Rogers ini melibat Nottingham Forest dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Leicester dicetak lewat 2 gol James Madison, Harvey Barners, dan Pat Sondaka. Kini, Leicester naik satu peringkat ke posisi 19 kelasemen dan mengungguli Nottingham Forest. Walaupun begitu, posisi Leicester masih belum aman dan masih terbayang-bayang bakal degradasi. James Madison mencatat gol spektakuler pada laga melawan Nottingham Forest dini hari tadi. Saat itu, Madison menceploskan gol lewat skema tendangan bebas. Gol ini juga membawa Leicester City meraih kemenangan pertama mereka di Premier League. Gak cuma mencatat dua gol, Madison juga mencatatkan rekor baru. Dilansir dari Opta, Madison juga jadi pemain kedua yang mencetak gol terbanyak di Premier League. Selama memperkuat-kuat The Foxes, Madison telah mencetak 50 gol dari 178 pertandingan. Berita selanjutnya, Jurgen Klopp mencari alasan dan menyebut kartu merah jadi penyebab Darwin Nunes sulit beradaptasi. Bertolak ke kabar tanah air, ada kompetisi Liga 2 yang juga ikut berhenti pas kekerusuhan di Kanjuruhan. Darwin Nunes sempat digadang bakal jadi pesaing Erling Haaland di Premier League. Sayangnya, mantan penyerang Benfica tersebut justru tampil melempom di Liverpool. Walaupun begitu, sang pelatih Jurgen Klopp gak mau menyebut Nunes sebagai pemain gagal. Dia mengatakan kalau penyerang Uruguay ini masih menjalani proses adaptasi. Klopp bahkan menyalahkan kartu merah yang sempat diterima Nunes. Dia mengatakan kalau kartu merah itu jadi penyebab utama Nunes untuk sulit beradaptasi. PT Alibe resmi memberhentikan kompetisi Liga 1 selama satu pekan ke depan. Pemberhentian kompetisi ini merupakan butut pas kekerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ketua PSSI yakni Muhammad Iryewa justru menyampaikan pendapat berbeda. Iwan mulai menyebut kalau kompetisi Liga 1 dihentikan sampai batas waktu yang gak akan ditentukan. Selain itu, PSSI juga sepakat tentang memperhentikan kompetisi Liga 2. Yuno Susi selaku sekjen PSSI mengatakan kalau mereka akan menyerahkan hal tersebut kepada keputusan pemerintah. Pemerintah Pusat resmi membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Tim gabungan ini dipimpin langsung oleh Menko Polhukam yakni Mahfud MD. Dalam keterangannya, Mahfud MD merilis daftar anggota yang terlibat. Menariknya, Mahfud gak melibatkan anggota PSSI untuk ikut serta dalam mengusut tragedi Kanjuruhan. Beberapa tim gabungan diantaranya memang punya nama-nama yang sudah berkecimpung di dunia sepak bola. Salah satunya ada ex-pemain timnas sekaligus anggota APPI yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Banyak rumor yang berada kalau kerusuhan di stadion Kanjuruhan disebabkan karena kelebihan kapasitas stadion. Akan tetapi manajemen RMFFC membantah rumor tersebut. Sumarji mendegaskan kalau pihaknya cuma menjual 42 ribu tiket dari kapasitas awalnya sekitar 45 ribu. Dalam artian, Sumarji menyebut para penonton gak sampai meluber keluar stadion. Berdasarkan data yang dihimpun Menko PMK, total korban jiwa sampai saat ini mencapai 448 orang. Dari 448 orang itu, 131 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Pelatih RMFFC yakni Xavier Roca membiarkan kesaksian mengerikan soal tragedi Kanjuruhan. Hal ini dia sampaikan dalam wawancaranya bersama media Spanyol yakni KD Naser. Saat itu, Roca mengaku melihat sendiri korban yang bergelimpangan. Bahkan beberapa korban ada yang gugur diperlukan para pemain squad Singoedan. Terbaru, Xavier Roca bersama manajemen dan para pemain terlihat menaburkan bunga di area stadion. Dalam postingan Instagramnya, RMFFC menyampaikan duka yang mendalam bagi para korban. Presiden Joko Widodo akan memberikan santunan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Jumlah santunannya akan diberikan sekitar 50 juta rupiah untuk masing-masing korban. Mahfud Emre menyebut tak akan memberikan santunan itu secepatnya. Dia pun berharap kalau santunan itu bisa meringankan beban bagi keluarga para korban. Selain dari presiden, santunan ini juga diberikan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di kota Jawa Timur. Kabarnya, santunannya akan diberikan berkisah 10-15 juta rupiah. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara terkait aksi viral para jurid TNI di stadion Kanjuruhan. Saat itu, para jurid tersebut terlihat menendang supporter hingga terjatuh. Menurut Andika, kalau hal itu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Andika menyebut, tindakan itu bukan sebagai bentuk pertahanan diri, melainkan sebagai tindakan pidana. Dia juga belum memastikan berapa banyak para jurid TNI yang terlibat. Kabarnya, Andika sedang melakukan investigasi dan akan mengumumkan hasilnya pada hari ini. Timnas Indonesia U17 menghabisi Guam dengan 14 gol tanpa balas di laga pertama kualifikasi Piala Asia. Di kabar penutup, ada timnas amputasi Indonesia yang gagal lolos setelah ditekuk Amerika Serikat. Timnas Indonesia mengawali babak kualifikasi Piala Asia U17 dengan hasil memuaskan. Pertilaga tersebut, skuad Garuda Muda melibas Guam dengan 14 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad Garuda Muda sudah unggul 7 gol lewat 4 gol dari Arhan Kaka dan 3 gol yang masing-masing dicetak melalui Tegar, Rizky Afrizal dan Sultan Zaki. Memasuki babak kedua, skuad Garuda kembali unggul lebih dari setengah lusin gol lewat gol bunuh diri Donovan, Jehan Vallevi, Mohd Ghasirovi, Habil, Vigo, Nabil Asyurya dan Jidabin. Kemenangan ini membuat Indonesia mengugurkan Malaysia di peringkat kedua kelas semen grup B. Sementara Uni Emirat Arab berada di puncak dengan meraih dua kemenangan. Timnas Amputasi Indonesia menjalani matchday ketiga babak penyisian grup C, Piala Dunia Amputasi. Pada laga itu, skuad Garuda diteguk Amerika Serikat dengan 5 gol tanpa balas. Di babak pertama, Amerika Serikat sudah unggul 3 gol lewat hat-trik Kalabria Nikolai. Sementara di babak kedua, Amerika kembali mencetak 2 gol tambahan. 2 gol itu dicetak melalui Carlos Ayala dan 1 gol dari Kalabria Nikolai. Dengan begitu, skuad Garuda gagal melaju ke babak selanjutnya karena belum meraih satu pun kemenangan. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Main Bank Official. Katanya Haalan membuktikan dirinya saat melawan MU. Ya guys, di musim ini Haalan jadi top score di Premier League. Menurut kalian bakal ada yang nandingi Haalan nggak ya? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!